muslim kenapa kita bikin baju muslim? karena mungkin dengan baju muslim ini bisa berbeda karena kan ketika orang pakai baju muslim kita suka mereka bawa sholat mereka bawa kekuasaan maka kenapa Allah ini diberikan kita jadi yang lebih penting kalau bisa, baju ini dipakai untuk melakukan apa pun bajunya juga banyak ada gamis, baju pokok ada yang setengah juga kalau untuk cowok, kalau untuk cewek juga banyak ada bikinan, ada pas bingannya ada baju muslim dari baju sampai bawah sampai jebaknya sama ada skraff ada tas ada parfum cuma ada banyak semacam produk terjun sampai milih bahan dan juga desainnya kan? terjun sampai milih bahan sama desain pasti dong kita harus karena disini itu agak panas ya cuacanya terus agak lembab dibanding negara-negara lain ya jadi harus dicari bahannya yang dingin yang fit dan yang udah ngecek karena ini susah ini dari tadi udah kita pakai dari sore ya? dari sore kalau temen-temen yang memakai buat itu cuff kan? benar banget lucu cuacanya karena pasti banyak untuk sentuh ngaji dan yang penting itu yang paling penting kita bikin harus nyaman dipakai karena kalau gak nyaman pasti orang gerah pasti pengen bawa tapi kalau nyaman pasti kayak mana udah terusan kan enak ya? kalau misalnya gak pakai apa-apa lagi yaudah terusan aja gitu jadi lega aja gitu rasanya kalau misalnya kalian berdua ada gak sih perbedaan pendapat kayak gitu-gitu ini yang mana nih? bareng-bareng iya betul alhamdulillah ketabungan ini brand fashion muslim dari batin desainer gak sih? hmm hmm harddisk ini seorang designer yang luar biasa ulu gak sih kita ngeliat mana baju yang bagus terus kita tanya ke orang garmen ini cuttingan yang bagus belum terus kita cocokin sama baju-baju yang pernah kita beli ataupun yang kita pernah pakai yang cocok dengan cuttingan orang-orang Indonesia benar-benar jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang tuh kalau kita pakai tuh kelebihan lebih bawah benar atau tangannya kelebihan atau atau lumayan lebih besar ininya ini kita emang di pingit ya custom untuk nyaman dipakai kita sendiri lah harganya kisaran berapa sih? mas Taris kalau boleh tahu mereka bakal jadi BIA juga mas insya Allah kalau kita punya banyak rezeki untuk merekrut mereka ya harganya banyak keluarga juga siapa? iya betul keluarga keluarga itu sudah banyak jadi iya harganya 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 kisaran kita 200-500 ini online aja atau udah offline ini ada online aja untuk sementara kita masih online offline akan ada sebentar lagi karena kita akan masuk ke banyak bazar bazaar ini yes di mall mall terdekat di mall mall kesayangan benar banget di sekitar kebudetabek bahkan insya Allah di percayaan ini kepercayaan seperti apa sih? takut takut berantem gitu ke depannya kayaknya kita gak bisa berantem ya? kenapa? mungkin karena sebenarnya kita udah banyak menjalani kerjaan bareng udah banyak kerjaan bareng iya ya kita tahu lah kita udah ngerti satu sama lain kita udah tahu karakternya satu sama lain karena kan sebenarnya membangun bisnis itu kita harus tahu personalnya satu sama lain itu gimana kita bisa jatuh gak? iya 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 alhamdulillah aku sama Torik udah sangat cocok ya kita kalau tetap pro itu artinya kebaikan tapi masing-masing apa sih yang membuat yakin Torik kerja sama Fatih bisa dibuat itu Torik apa yang orangnya jujur kalau Haris sih orangnya amanah ya jujur gak amanah terus satu lagi apa? kalau misalnya boleh lu mau jilat-jilat gue terus gak mau ini gak sih temen-temen kan misi juga kan profesionalnya dan kontrak juga gak sih kerja sama gitu ayo mana nih mana nih misalnya lo kalau bisa ini bisa menjadi motivasi jadi lebih banyak kita bukan orang yang sebenarnya masih melakuin aku masih melakuin banyak kesalahan masih melakuin banyak pingsan tapi insya Allah ini salah satu pelajaran itu jadi mungkin melihat kombinator aku biar jadi rahasia aku dengar bukan tantangannya apa sih bikin bisnis sebenarnya kalau tantangan banyak ya apalagi kita tahu di Indonesia sendiri juga udah banyak banget orang yang jual baju muslim kayak gini tapi menurutku ketika kita bisa menimbulkan sebuah produk yang bisa dibilang mungkin kalau misal beda yang gak beda-beda jauh mungkin modelnya apa segala macam tapi bahan dan kualitas dan kenyamanan itu sangat penting itu adalah sangat kita hadepankan di produk kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih abis berapa nih abis berapa nih abis berapa mungkin miliaran abis berapa ha enggak lah kita bisnis kalau misalnya mau mau berapa-berapa M nya ya yang jelas kita nih awalnya adalah S ini jadi tabungan masa depan gak sih Tori ini jadi investasi masa depan sebetulnya ini jadi investasi masa depan gak pula sih katanya kan Monika kan Tori kan Tori Tori jadi investasi masa depan gak sih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.